Jumlah penonton jendela seribu sungai tidak sesuai harapan dari Pemko Banjarmasin. Dari data-data kebudayaan ke pemudaan olahraga dan parwisata, atau disebut porapan kota Banjarmasin hanya 28.957 penonton. Sedangkan penayangannya hanya berlangsung satu bulan, dari 20 Juli hingga pertengahan Agustus 2023 kemarin. Padahal angkar yang dikeluarkan Pemko Banjarmasin tidak sedikit, yakni 6,6 miliar rupiah. Menurut kabit kebudayaan disebut porapan kota Banjarmasin, Zulfai Salputra, anjloknya penonton film JSS karena banyak film berjendres serupa yang tayang berbarengan. Bahkan menurutnya jumlah penonton itu tidak menutupi untuk biaya produksi. Jadi, kawan-kawan harus mahal, kita ini kan menanam pokok yang efeknya macam-macam. Sebenarnya, asetnya kan berubah dengan bahan wisata. Nah, tahun depan, saya kemarin bertemu sama di sini. Tahun depan, kita melakukan notso ke beberapa negara di sekolah Indonesia untuk pemutaran kewari. Satu, tentu, supaya ada penghasilan. Yang kedua, adalah untuk efek pemutaran. Dan itu sudah disarankan oleh kawan-kawan kemarin di Residenet, Pak notso aja. Nah, supaya ada suatu serta yang ada. Itu rencana kami setelah nanti pemilu. Zulfaisal juga berencana akan bekerja sama dengan Netflix atau Max Stream untuk penayangan kembali. Untuk laporan pendapatan, ia mengaku baru keluar pada bulan Desember mendatang. Terima kasih.